Oke hari ini kita kedatangan motor Yamaha All New and Max ini motornya di masih di SP7 ya cuma kondisinya mogok guys nih masih kondisinya masih KSG ya ini masih KSG ini service yang ke-3 ini guys service yang ketiga ya Apakah ada masalah dari pabrikan atau ada yang lainnya guys atau harus kita garansikan guys pantau terus ya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Belek Project kali ini kita bersama Bro Riki ya Selamat pagi Bro Riki Oke semoga selalu dikasih kesehatan si mekanik kita Bro Riki ya segantang kalem Oke kita dihadapkan dengan Yamaha All New and Max guys nih kilometernya berapa ya 1600 ya 1600 km ya tapi untuk motornya sudah mokok guys sudah mokok nih kita akan coba dulu ya ya mokok ya kita akan coba cek dengan menggunakan Yamaha Diagnostik tool apakah ada kesalahan atau permasalahan di motornya atau memang ada yang harus kita garansi kagen pantau terus ya kayak kita mulai proses pengecekannya dengan menggunakan Yamaha Diagnostik tool sebelum kita bongkar ke yang lainnya pastikan sensor-sensornya diketahui terlebih dahulu ya untuk penyakitnya Oke kita langsung cek ke Diagnostik kerusakan ya Oke ini kejadian motor macet ya berarti ini tidak ada kendala di sensor-sensornya ya Oke ini aman Cuma ini kondisi motornya mokok guys jadi ada sesuatu hal yang harus kita cek lebih mendalam pantau terus Oke guys untuk motornya sudah masuk ke Backlip ya masih bersama Bro Riki hari ini kita langsung cek ya Apakah ada kerusakan yang lainnya di motor ini ya guys Oke simak terus ya guys gimana hasilnya Jangan lupa bagi yang baru masuk ke channel kami tekan tombol subreknya bagi yang ikhlas untuk share agar yang lain juga tahu silahkan di-share ya guys Oke buat para subscriber dimanapun kalian berada semoga Tuhan selalu memberkahi kalian salam gaspol Hai guys jadi motor ini keluhannya tidak bisa di-starter ya ini tidak bisa di-starter kilometer tidak nyala ini kilometernya masih kilometer dalam pantauan garansi ya 1600 38 km Oke apakah ada kerusakan dari pabrikan emang ada yang telah terjadi di motor ini ya guys simak terus Hai guys kita akan cek ya bagian kelistrikanya sekarang ini kita kasusnya motornya tidak nyala ya tidak bisa di-starter yang jelas dari kelistrikanya atau dari apa ya ya kita akan lihat cek dulu ya guys bareng-bareng Oke untuk motornya sendiri sudah kita bongkar sedikit demi sedikit ini kondisinya ya kondisinya sangat kotor sangat mencurigakan ya hahaha masih bersama bro Ricky ya simak terus Oke sini hasilnya ya setelah kita bongkar bongkar bagian dalamnya kotor banget ya kotor banget Oke kita lihat kayak ada jejak-jejak tikus ya Oke kita pantau terus ya kita cari bersama-sama ya permasalahannya kenapa bro Ricky did nah mana ditemukan kabel ages kita sudah mulai temukan ya kabel bekas gigitan tau sendiri ini ya yang bisa menggigit ini hewan apa si tikus barbar ya guys cuma kita akan cek dimana sih kabel yang putus ini masih belum belum ketemu ya sama bro Ricky masih ditelusuri terus Oke Oke jadi ini fix motor mogok karena keganasan tikus barbar ya guys Oke jadi bukan kesalahan pabrikan jadi motor ini lepas dari garansi ya atau tidak mendapatkan garansi Oke pantau terus udah ketemu bro belum mungkin diatas Hai bongkar lagi aja Hai guys akhirnya ada tambahan amunisi bersama bro imam kita akan cek ya bagian rumah si keringnya ya kita akan cek bingung juga ini guys masih belum ketemu ya Bro Ricky masih belum ketemu ya Oke untuk dudukkan si keringnya sendiri posisinya ada di depan ya bro Imam ada di depan ini ya nanti kita akan bongkar bagian cover depannya ya pantat terus oke guys kita lihat bersama-sama ya untuk dudukan si keringnya sekarang ada di sini ya guys nih ya ini dudukan si keringnya Oke kita akan gunakan cahaya ya Oke kita lihat bersama-sama ya untuk kabel-kabelnya bagian depan aman ya bro Imam ya tidak ada yang putus jadi nih guys untuk si keringnya sekarang posisinya ada di depan ya ada di cover depan kalian jangan mencari-cari lagi di deket aki ya sudah pindah ini untuk SGC punya sudah pindah juga ya pokoknya ini posisinya sudah di setting dengan aman ya guys Oke kita akan menuju ke Bro Ricky guys Bro Ricky masih membongkar cover yang bagian kanan ya karena kita lihat dari jalur kabel bodinya itu melewati rangka bagian kanan ya guys oke kita sudah dapati kabelnya ya Bro Ricky coba yang ini Bro Ricky oke guys belum ketemu ya ini kita akan cek semua kita akan lucuti cover-covernya ya jadi ada kabel yang yang putus tapi di sebelah mana itu ya ini bro imam masih mencari dan Bro Ricky posisinya ada di belakang gue ya Oke sudah ketemu bro imam oke hai guys kita akan gunakan cahaya ya Oke guys akhirnya sudah ketemu penyakitnya ya posisi kabel yang putus ada di setang ya di posisi setang oke ini sudah ketahuan ya ini hancur karena apa ya keganasan tikus ya jadi setelah kita muter-muter untuk mencari kabel yang putus ternyata ada di depannya permasalahannya ada di kabel bagian di dalam stang ini yang putus ya Oke untuk kasus ini tidak ada garansi ya guys tidak ada garansi dari pabrikan jadi garansi kabel bodinya itu tidak ada ya garansinya hangus tidak bisa kita klaim tapi bisa kita benerin ya bisa kita benerin lagi kita apa ya kita rapihin lagi ya dengan sangat aman nanti oke pantau terus sudah kita bongkar oke jadi yang putus baru kita temukan ya kabel kabel apa itu ak suit rem kabel suit rem bagian kanan bagian kanan kita temukan ya oke nanti kita akan telusuri lagi ya mana aja yang putus oke ini putus ya ada ada eh hancur nih putus guys terus sama selang ini ya selang ini juga digrogotin tuh oke kita akan coba benerin ya apakah motor ini Mas sudah bisa nyala atau belum simak terus guys oke guys jadi untuk al-new n-max sendiri ya ini kabel suit bagian kiri sama kanan di jumpernya di atas ya jadi ini disini ada lima kabel coklat dua terus warna biru biru putih sama hitam kuning ya atau kuning hitam ini kita satuin juga terus warna birunya ini masuk ke sini ya ini masuk ke sini kita satuin lalu kita bikin soket ke sini kita taruh di suit rem bagian kanan udah itu aja sih guys jadi nanti kita akan proses penyambungan untuk pro ricky nya sedang mempersiapkan kabel dan segalanya pantau terus oke guys untuk proses penyambungannya sedang dibantu sama bro ade ya mekanik kita tri gimana kabarnya berada sehat oke kita tinggalkan dulu kita menuju ke bagian kabel sebelah kanan ya bersama bro imam kita akan cek ulang ya apakah kabel yang putus cuma ada di bagian atas saja atau sampai bawah oke guys kita cek bagian kanan ya ini kabel bodinya sekarang berada di kanan posisinya ya untuk al-new n-max oke ini untuk soket SMG nya atau yang sering disebut soket kode 12 sekarang posisinya ada di rangka ya nempel jadi tidak ada di atas mesin lagi ini sudah jauh ya dari dari sepulnya juga kabelnya sudah panjang ini sama pabrikan di desain agar lebih safety ya lebih aman dan lebih terhindar dari kode 12 lagi ya oke jadi untuk sekelumit cerita kode 12 di yamaha al-new n-max sekarang posisinya soketnya sudah ada di rangka ya jadi ini sangat aman sudah tidak kerisikan lagi terbakar ya oke guys kita simak ke yang lainnya aman ya berimam aman 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 untuk kabel-kabelnya sudah kita cek semua ya ternyata aman dari kanan dan kiri ya kanan dan kiri sama full pump juga aman ya jadi yang kena guys untuk kabel-kabelnya sudah kita cek ya kita cek semua dari kabel bodi bagian bawah sampai kanan kiri sudah kita bongkar semua jadi yang terserang cuma bagian atas ya malah bagian atas yang terkena gigitan tikus ya masih dalam proses perenyambungan pantat terus gimana hasilnya apakah masih bisa apakah akan nyala atau akan ada masalah yang lainnya salam gaspol oke guys kita gunakan dua solasi ya pertama solasi bakar ini kita selesai bakar dulu lalu setelah selesai selesai bakar nanti kita akan bungkus lagi dengan solasi biasa ya jadi agar safety lagi oke di atas hasilnya Oke semuanya sudah tersambung baru Riki coba diesel di starter oke Alhamdulillah nyala ya nyala ke listrikanya dicek semua lambut sena kanan oke normal ya jarak jauh oke normal Oke jadi untuk kasus seperti ini tidak ada garansi dari pabrikan ya atau pengambalian dengan kabel bodi yang baru karena ini bukan kesalahan dari pabrikan ya untuk kasus bencana alam kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang lain selain dari kesalahan dari pabrikan itu garansi tidak ada ya guys jadi tetap rawat motor kesayangan anda jaga kebersihannya jangan sampai tikus-tikus peliharaan kalian merusak barang kesayangan kalian oke stay in my channel Banyak Project sampai berjumpa di tutorial selanjutnya terima kasih Bro Riki jangan lupa guys salam gaspol �hana pojawi uang 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 Terima kasih telah menonton